Intro Video menaik kali ini akan mengulas tentang Kota Prabu Mule Kota Prabu Mule sudah ados sejak 700 tahun silam dan memiliki hubungan yang erat dengan Kota Palembang Namun banyak masyarakat yang salah mengatikan asal-usul Namo Prabu Mule dan juga sejarahnya Seperti apa perjalanan Kota Prabu Mule sejak dulu sampai sekarang? Tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar dulur-dulur? Salam sedulur dari Mangdayat Kalau kita membahas Prabu Mule Wong Palembang mana yang tak tahu? Kota yang semakin lama makin terasa dekat Di Karanoke makin membaiknya infrastruktur Sekarang menuju ke sini hanya sekitar 1 jam melalui jalan darat Yang dulu bisa 2-3 jam Hal ini membuat semakin berkembangnya Kota Prabu Mule Banyak cerita masalah lampau tentang Prabu Mule yang mungkin Sebagian besar masyarakat belum tahu Seperti Prabu Mule jalur kereta api pertama di Sumatera Selatan Yaitu dengan jalur Palembang Prabu Mule Bahkan disebut kejugo di Wikipedia Prabu Mule pernah memiliki bandara yang sekarang sudah tidak aktif lagi Kemudian banyak juga yang salah mengenai asal-usul nama Prabu Mule Kota Prabu Mule ialah sebuah kota yang kaya Sebagai salah satu pusat pertambangan di Indonesia bagian Barat Tidak cuma penambangan Kota ini juga menghasilkan barang seperti karet, nanas, dan kelapa sawit Karena itu Prabu Mule tidak cuma dikenal sebagai kota minyak Tapi juga dikenal dengan kota nanas Yang terkenal manis dan pemasarannya sampai ke Pulau Jawa Penduduk asli Prabu Mule umumnya merupakan etnis dari wilayah sekitar Yaitu suku Enim, suku Penesak, Melayu Palembang Serta pendatang dari etnis Jawa, Batak, dan Tionghoa Sebagian besar penduduk bergawe di bidang sekunder Yaitu perdagangan dan industri Dibandingkan dengan sektor pertanian atau jasa Hal ini tidak bisa lepas dari keberadaan industri migas Yang menjauh alternatif lapangan pekerjaan Selain dari sektor pertanian Kehadiran Pertamina menjadikan kota ini Mengandalkan perekonomian di sekitarnya Sebagai kegiatan perusahaan migas Kehadiran migas ini juga mendorong migrasi ke Prabu Mule Untuk bergawe di sektor industri dan perdagangan Keberadaan perusahaan migas di Prabu Mule Cukup mendukung dalam pengadaan fasilitas kesehatan Dengan didirikannya rumah sakit swasta Yang bisa diakses oleh masyarakat umum Penuh makna Membawa kedamaian Kepenjuru dunia Senyum sering bijaya Betua bijakmu makhosa Senyum munang indah Adalah senyum kita Mengenai asal-usul nama Prabu Mule Seperti yang banyak beredar di kalangan masyarakat Bahwa Prabu Mule berasal dari bahasa Jawa Yaitu Prabu yang artinya Rajo Dan Mule yang artinya Balai Tapi tunggu dulu Perlu diluruskan bahwa hal itu salah besar Dan asal-usul nama Prabu Mule Sama sekali kata hubungan dengan bahasa Jawa Pengertian nama Prabu Mule Ialah Prabu yang berarti keberuntungan Atau kelebihan Dan uleh berarti mendapat atau dapat Jadi asal-usul nama Prabu Mule Ialah mendapat keberuntungan Perjalanan kota Prabu Mule Berawal kurang lebih 700 tahun yang lalu Puyang Tageri, Juriat Puyang Singapati Keban Baru Rambang Penegak Dan Pendiri Talang Tulang Babat Dan Berkembang dengan Juriat Anak Cucungnya Masing-masing mendirikan talang-talang Cikal bakal dari dosun penghabung oleh Tanjung Raman, Sukarajo, Karangrajo, Muara Duo Dan dosun Gunung Kemala Pada masa kurang lebih 250 tahun yang lalu Dosun penghabung oleh masih bernama Lubuk Bernai Yang dipimpin oleh seorang kerio Bernama Kerin Budin Dan kepala minyan adalah Puyang Dayan, Duriat Puyang, Tageri Dibantu Minggun, Resek, Jami Menemukan tempat yang meninggi Atau menghabung oleh Kemudian ditetapkan oleh mereka berempat Yaitu Dayan, Resek, Minggun, dan Jami Untuk mendirikan kampung Dengan diiringi keturunan masing-masing Menghadap tanah yang menghabung oleh Atau meninggi Dengan nama Kebul Bunggin Anggun Dilaman Kumpai Ulu Dan Karang Lintang Dengan kesepakatan mereka Dosun ini dengan empat kampung Yang disebut penghabung oleh Berpegang pada aturan adat simbur cahaya Pada masa penjajahan Belando Penghabung oleh diubah oleh kolonial Belando Menjadi parabung oleh Yang kemudian pada zaman pendudukan Jepang Penghabung oleh diubah menjadi Prabu Mule Termasuk di dalam Marga Rambang Kapak Tengah Dengan pusat pemerintahan berketudukan Di Tanjung Rambang Yang tergambung di wilayah pemerintahan Onder, Afdeling, Ogan Ulu Dengan status pemerintahan Marga meliputi Marga Lubai Suku 1 Marga Lubai Suku 2 Dan Marga Rambang Kapak Tengah Yang dipimpin oleh pesirah Pada saat Jepang menyerah kepada tentara sekutu Wilayah administrasi Berubah menjadi kewadanaan Kemudian lahir barisan Pelopor Republik Indonesia Atau BPRI Pada masa ini Terjadi perubahan pada pemerintahan Marga Dengan memberhenti ke kepala Marga Secara massal Dan mengangkat kepala Marga baru Sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat Pada tahun 1946 Sejak dikeluarkanya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan desa Dan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1965 Dinyatakan tidak berlaku lagi Sehingga pemerintahan Marga dihapus Dan pemerintahan yang terendah Langsung di bawah camat Yaitu pemerintah desa atau kelurahan Yang dipimpin oleh kepala desa Atau lurah Sedangkan kewadanaan Prabu Mulih menjadi kecamatan Prabu Mulih Pada tahun 1982 Kecamatan Prabu Mulih Ditingkatkan statusnya Menjadi kota administratif Prabu Mulih Yang merupakan bagian Kabupaten Moraenim Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Pada tahun 1982 Yang diresmike oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Sudar Bono Pada tanggal 10 Februari 1983 Dengan luas wilayah 21.953 km persegi Pada tahun 2001 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 Prabu Mulih Statusnya sudah ditingkatkan Menjadi pemerintah kota Prabu Mulih Dan diresmike oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pada tanggal 17 Oktober 2001 Di Jakarta Mako kemudian Pada tanggal 12 November 2001 Bapak Gubernur Sumatera Selatan Atas nama Menteri Dalam Negeri Melantik Bapak Dr. Andes Sujiadi MM sebagai pejabat wali kota Prabu Mulih Dengan tugas pertama adalah Membentuk perakat pemerintah Dan kedua Membentuk legislatif DPRD Kota Prabu Mulih Berdasarkan aspirasi masyarakat Pada tahun 2002 yang lalu Telah dibentuk lima desa baru Di kecamatan Rambang Kapak Tengah Yang merupakan pemekaran dari Desa Bindu Dan desa Rambang Senuling Sehingga kota Prabu Mulih Meliputi empat kecamatan Ada 12 kelurahan Dan 19 desa Selanjutnya Dalam rangka Pemantapan pejabat wali kota definitif Pada tanggal 13 Mei 2003 Telah dilantik Dr. Andes Haji Rahmat Jalili MM Sebagai wali kota Prabu Mulih Dan Yuri Gagarin SH MM Sebagai wali kota Hasil pemilihan Yang pertama Dilaksanakan di kota Prabu Mulih Saat ini kota Prabu Mulih Sudah melakukan empat kali Pemilihan kepala daerah Dengan wali kota saat ini Diamanahkan kepada Bapak Ridho Yahya Demikianlah video Mang Dayat Mengenai perjalanan kota Prabu Mulih Mang Dayat sadari Masih banyak hal yang belum dibahas Dalam video yang singkat ini Insya Allah Di lain kesempatan Kita akan mengulas lebih dalam Mengenai kota Prabu Mulih ini Terima kasih untuk Dulu-dulu Mang Dayat Yang selama ini sudah share Dan ngejok komentar membangun Agar channel Mang Dayat Lebih baik ke depannya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senyum sering bijaknya Senyum sering bijak yang bertuah bijakmu Makhlota Senyum unan indah Adalah senyum kita Senyum sering bijak yang bertuah bijakmu Makhlota Senyum unan indah Adalah senyum kita Senyum si bijak yang bertuah bijakmu Makhlota Senyum unan indah Adalah senyum kita Adalah senyum kita Adalah senyum kita Senyum si bijak yang bertuah bijaknya Amit Senyum Senyum Menang